Nah, jadi karena baru saja ini dicoba lagi ya, dan tetap berputar di tempat bannya, bahkan truknya itu sampai bergeser posisi yang belakang, jadi teman-teman memutuskan untuk menambah. Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel Agro Sejahtera. Nah, Alhamdulillah Sobat Agro, di bulan ini kita sedang kebanjiran orderan, salah satunya di hari ini ya, ini kita sedang ada pengiriman ke arah Kabupaten Singjay, nah ini barangnya ada alpukat, ada kelapa, ada juga durian, kemudian nanti ada juga sawo, jambu kristal, kelengkeng, dan lain-lain. Itu total 2755 bibit, semuanya ukuran 50 cm. Untuk detail tanaman dan spesifikasinya, kalian bisa langsung cek saja di deskripsi. Nah, ini kita sedang mengerjakan proses perpackingannya. Bagaimana prosesnya? Nah, yang pertama itu, ini Sobat Agro, ini dari bibit yang biasa, yang dari polybag, ukuran 50 cm. By the way, ini semuanya kita bibitnya hasil dari okulasi ya, atau sambung pucuk. Bisa dilihat seperti ini, sambungannya. Jadi kelebihan dari okulasi atau sambung pucuk ini, dia akan lebih cepat masa buahnya daripada yang dari biji. Ini yang dari polybag biasa, ini kemudian tanahnya kita kurangi, seperti ini. Tapi kita kurangi nggak terlalu banyak ya, nanti supaya tahan juga dalam pengirimannya. Soalnya pengirimannya jauh dari Jawa Timur menuju ke Kabupaten Sinjai. Nah, ini ada Mas Lam. Mas Lam, gimana Mas Lam? Lancar? Ya, lancar. Alhamdulillah. Nah, Mas Lam ini bagian untuk mengurangi tanahnya. Nah, setelah tanahnya dikurangi, ini nanti kita tungkus lagi menggunakan plastik ya. Menggunakan plastik seperti ini. Ini kalau di sini namanya plastik lorek, untuk Jawanya plastik lorek. Banyak bagian mengganti atau membukuk plastik ini ada Bu Ida. Halo, Bida. Gimana Bida lancar? Alhamdulillah. Ini nanti daunnya akan dipangkasin ya, atau dipotongin setengahnya. Ini bertujuan untuk mengurangi stres tanaman. Jadi kalau daunnya semakin banyak, itu akan membutuhkan nutrisi dari akar. Yang semakin banyak pula, makanya ini kita kurangi daunnya. Supaya nanti kalau tanahnya sedikit, daunnya sedikit, jadinya akan imbang. Wah, nggak stres lagi. Nah, ini contohnya bibit-bibit yang sudah dipangkasin daunnya. Ini ada alpukat pameling. Ini juga ada alpukat pinkerton. Jadi ini alpukatnya campur ya. Ada yang alpukat lokal dan ada yang alpukat impor. Alpukat impor contohnya ada pinkerton tadi juga. Di sini ada juga yellow Vietnam. Ini impor. Asli impor dari Vietnam. Dan tadi setelah daunnya dipangkas ini, itu kita beri vitamin ya pada akarnya. Supaya lebih kuat lagi dalam perjalanan dan tanamannya tidak mudah stres. Kemudian nanti setelah seperti ini, ini langsung dimasukkan ke peti. Petinya seperti ini. Ini bagian pembuatan peti ini ada Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo. Pak Wahyu ini kayu yang digunakan, kayu apa Pak Wahyu? Kayu yang kuat dan ringan. Oh, kayu yang kuat dan ringan. Jenisnya dari pohon apa? Biasa sengon yang tua. Oh, biasanya sengon yang tua. Jadi seperti ini teman-teman. Packing kayunya. Oke, kemudian ini sudah memasuki proses packing untuk alpukatnya ya. Kita lihat. Di sini ada alpukat Markus. Ini juga ada alpukat Peluang. Ini sama alpukat Peluang. Kemudian di situ juga ada alpukat Markus. Ini ada alpukat Pameling. Ini kita packing peti sudah memasuki packingan ke delapan. Sudah masuk ke delapan peti. Dan untuk packing peti ini, ini aman ya ini. Ini sangat kuat sekali. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalian juga tidak perlu khawatir lagi. Kayunya kuat. Oke teman-teman, alhamdulillah. Jadi ini sudah selesai ya proses packingnya. Total ada dua puluh delapan packing peti. Dan empat packing karung untuk kelapa itu. Dua puluh delapan sudah termasuk satu punis ini. Kemudian di sini kita lihat. Ini ada durian bower. Kemudian ada jambu kristal alpukat Namlong. Mangga Yuen. Dan yang lainnya. Total ada dua puluh delapan peti. Kemudian yang empat karung ini isinya kelapa semua. Jadi ini kita tinggal menunggu armada pengiriman. Jadi ini kita kirimnya pakai truk ya. Pakai truk. Ini lagi nunggu truknya. Jadi ini nanti proses pengirimannya. Kita kirim dulu ke pelabuhan di Surabaya sana. Transit di pelabuhan Surabaya. Kemudian dari Surabaya menuju kota Makassar. Dan dari Makassar nanti akan dikirim lagi ke arah kabupaten Sinjai. Nah ini dia Sobat Agro. Armada truknya sudah datang. Dan ini petinya sudah mulai dimuat. Mulai muat peti kedua. Dari dua puluh delapan peti. Dan empat karung. Nah ini sudah naik delapan peti ya. Dan ini tadi dikarenakan petinya sangat berat. Jadi truknya dimundurkan. Dan karena jalannya ini tidak rata. Jadi diratakan dulu. Nanti baru truknya mundur. Kemudian dimuat di sana. Ayo, ayo, ayo. Tadi ada sedikit kendala ya ini. Ini waktu mundur. Ini bannya berputar. Jadi kayak melesih gitu. Terpeleset. Apa itu ya menyebutnya? Kalau di Jawa menyebutnya ngisir. Jadi karena dikarenakan beban yang depan terlalu berat. Dibandingkan beban yang belakang. Jadi truknya ini. Jadi enggak menapak tanah. Ini sedang proses. Pembenaan tanah lagi. Supaya beban yang nanti bisa jalan lagi. Nah jadi karena baru saja ini dicoba lagi ya. Dan tetap berputar di tempat bannya. Bahkan truknya itu sampai bergeser posisi yang belakang. Jadi teman-teman memutuskan untuk menambah beban yang belakang. Supaya tapak atau beban di belakangnya itu. Itu lebih berat lagi. Dan nanti rodanya bisa berputar kembali. Oke sobat agro ini sudah ditambah bebannya. Kemudian truknya dicoba lagi. Dan alhamdulillah ini berhasil ya. Ini emang tanahnya tanah basah. Jadi agak licin. Apalagi tadi bannya itu sudah sedikit aus. Nah ini tadi tanahnya dilatakan kembali ya. Kemudian truknya mundur lagi. Nah itu masih agak sedikit terpeleset truknya. Sebenarnya kurang sedikit. Tinggal tiga kotak lagi. Dan setelah tiga kotak selesai. Ini nanti akan diberikan terpal untuk atasnya. Nah ini untuk terpalnya. Kemudian setelah diberi terpal. Supaya aman. Nanti siap untuk berangkat. Menuju ke Surabaya. Oke alhamdulillah teman-teman. Ini proses muatnya sudah selesai. Dan ini tinggal menutup menggunakan terpal saja. Ini tadi karena jumlahnya nanggung ya. Jadi bakteruknya kita jadikan sebagai tumpuan. Tapi jangan khawatir. Ini kuat sekali. Karena pakai banyak tali tambang ya. Kemudian ini nanti tinggal pasang terpal. Kemudian setelah itu bisa berangkat. Mantap.